Indonesia hingga saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Hari ini, Minggu 6 Maret 2022, kasus positif COVID-19 di tanah air masih terjadi. Selama 24 jam terakhir, terdapat penambahan sebanyak 24.867 kasus positif. Dilansir data yang disampaikan Satgas Penanganan COVID-19 dengan begitu akumulasi total kasus di tanah air kini menjadi 5.748.725 jiwa. Sedangkan pasien corona yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Selama 24 jam terakhir, Satgas COVID-19 mencatatkan ada 49.080 pasien yang sembuh. Sehingga total pasien sembuh pada hari ini menjadi 5.122.602 kesembuhan. Kemudian jumlah pasien COVID-19 yang meninggal dunia dalam 24 jam terakhir sebanyak 254 orang. Dengan begitu, total keseluruhan pasien meninggal dunia akibat pandemi COVID-19 di Indonesia menjadi 150.172 orang. Karena penularan COVID-19 khususnya varian Omikron sedang masif terjadi, masyarakat Indonesia terus diimbau untuk menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer dan menjaga jarak aman. selamat menikmati. 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! selamat menikmati.